Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Mustika Sari Teman-teman mau jualan di Shopee, tapi masih bingung caranya Tenang, di video ini aku akan mempraktekkan lengkap step by step-nya secara runtut Cara jualan di Shopee yang terbaru tahun 2023 Mulai dari cara buka toko di Shopee, cara setting tokonya, cara upload produk Cara daftar ke program gratis ongkir Dan cara memproses orderan yang masuk hingga hasil penjualannya masuk ke kita Oke, namun sebelum masuk ke tutorialnya, pastikan teman-teman sudah like videonya Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya Karena di channel ini teman-teman akan mendapatkan banyak informasi Seputar tutorial, tips dan trik jualan di Shopee dan bisnis online yang lainnya Oke, yuk langsung saja kita menuju ke tutorialnya Kita buka aplikasi Shopee Klik saya di pojok kanan bawah Di sini ada dua menu, yaitu login dan daftar Bagi teman-teman yang sudah punya akun Shopee, bisa langsung klik login Dan bagi yang belum punya akun, silahkan klik daftar Di sini aku mau daftar dulu ya Isikan di sini nomor handphone kita Lalu klik lanjut Kemudian kita verifikasi dengan menggeser anak panah ini untuk melengkapi gambar Sudah, kemudian masukkan nomor OTP yang dikirimkan ke nomor WhatsApp atau SMS Selanjutnya, kita diminta untuk mengatur password Nah, password ini yang akan digunakan untuk login ke akun Shopee kita Jadi, pastikan teman-teman selalu ingat ya passwordnya dan hanya teman-teman sendiri yang tahu Nah, kalau sudah dibikin passwordnya, kita klik daftar Nah, semudah ini kita sudah punya akun di Shopee Selanjutnya, kita akan buka toko di Shopee Caranya, masih di halaman saya Kita scroll ke bawah Nah, kita langsung klik aja yang mulai jual Klik mulai pendaftaran Nama toko kita ganti dengan nama toko yang kita mau Ini nama tokonya aku isi Super Baby Shop Alamat dan jasa pengiriman kita klik Klik alamat toko Oke, lalu kita isi semua dengan benar Nama lengkap, nomor telpon, dan alamat kita Nah, ini aku sudah isi semua ya teman-teman Scroll ke bawah Tandai sebagai kantor boleh, rumah juga boleh Aku pilih kantor Atur sebagai alamat utama Dan atur sebagai alamat toko Ini pastikan kita aktifkan ya teman-teman Nah, seperti ini sudah aktif ya Switch-nya berada di sebelah kanan Kalau sudah, lalu kita klik kirim Nah, alamat toko sudah dibuat Selanjutnya, kita akan mengatur jasa kirim apa saja Yang mau kita aktifkan di toko kita Ini bebas ya teman-teman Mau aktifin jasa kirim yang mana aja Pilih aja jasa kirim yang tempatnya terjangkau Dari rumah atau toko teman-teman Kemudian, kalau teman-teman mau aktifkan COD nih Ini boleh teman-teman tinggal klik switch-nya biar aktif Tandanya aktif berwarna hijau ya Aku saranin untuk COD aktifin aja Agar penjualan kita bisa meningkat Karena nyatanya banyak customer Shopee yang suka belanja pakai COD Kemudian, misalkan teman-teman mau non-aktifkan antar aja Ini boleh Kita klik aja switch-nya Kalau abu-abu artinya nggak aktif JNE aku non-aktifkan juga Jadi di sini aku mau aktifkan yang si cepat dan JNT saja Di bagian jasa kirim yang hemat Cargo, someday Ini juga kita atur aja Mana jasa kirim yang mau kita aktifkan Kalau sudah diatur, kita back ya Klik panah di sini Selanjutnya, kita akan isi email Klik email Kita diminta verifikasi identitas dulu Klik verifikasi melalui link Kamu akan menerima link verifikasi WhatsApp yang dikirim ke nomor telepon terdaftar Kalian bisa klik OK Tapi kalau nomor telepon yang kalian daftarkan di awal tadi tidak ada WhatsApp-nya Kalian klik yang kirim lewat SMS Nah, tinggal teman-teman klik link yang dikirim oleh Shopee ke WhatsApp atau SMS Nah, kalau sudah kita klik linknya Maka verifikasi selesai dan otomatis berlanjut ke tampilan ini Di sini kita masukkan alamat email kita Klik selanjutnya Lalu masukkan kode OTP yang dikirimkan ke email kita Klik lanjut Kemudian nomor telepon ini sudah otomatis terisi nomor HP yang kita daftarkan tadi Kalau sudah terisi semua dengan benar Klik lanjut Nah, sekarang kita diminta untuk upload produk pertama ke toko kita Langkah ini tidak bisa kita skip atau lewati ya Jadi kalau teman-teman mau buka toko di Shopee Maka upload produk pertamanya harus sekarang Anggaplah ini tanda jadi bahwa kita serius mau jualan di Shopee Oke, kita klik selesaikan Nah, ini adalah data-data produk yang harus kita isi Yang ada tanda bintangnya ini wajib diisi ya Sedangkan yang nggak ada bintangnya ini opsional Mau teman-teman isi boleh Nggak diisi juga nggak apa-apa Pertama kita tambahkan foto produk Klik tambah foto Klik gallery photo Lalu kita centang foto-foto produk yang mau kita upload Lalu klik centang di sini Nah, di sini teman-teman bisa memilih foto mana yang mau dijadikan foto sampul Alias foto yang tampil paling depan Misal, aku mau pilih foto baju yang dipakai model ini sebagai foto sampul Kita tinggal geser aja fotonya ke bagian kotak paling depan yang bertuliskan foto sampul Seperti ini Kita juga bisa mengatur urutan tampilan foto produk Tinggal geser-geser aja posisinya dan urutkan sesuai keinginan kita Kemudian kita tambahkan video produk Sebenarnya kalau teman-teman nggak ada video produk Ini nggak apa-apa ya Tapi usahakan ada agar customer semakin tertarik dan yakin order produk kita Oke, kita klik tambah video Klik gallery video Lalu kita centang video yang mau kita tambahkan Klik centang di sini Centang lagi Nah, sudah berhasil tersimpan Selanjutnya kita isi nama produk Kita punya jatah 255 karakter ya Untuk penulisan nama produk Nah, di sini kita maksimalkan nama produknya Teman-teman masukkan semua kata kunci-kata kunci relevan ke dalam nama produk Nah, contohnya untuk produk ini aku isi baju anak import Baju anak perempuan import Dress anak cewek Dress anak korean style Dress anak lucu Ini masih bisa ditambahin lagi Misal masih ada kata kunci relevan yang lainnya Kenapa kita harus memasukkan banyak kata kunci relevan di nama produk Ini agar produk kita lebih maksimal di halaman pencarian Misalkan ada customer yang mencari baju anak import Nah, produk kita bisa muncul Ada customer yang cari dress anak korean style Produk kita juga bisa muncul Lanjut, kita isi deskripsi produk Di sini kita bisa menuliskan sampai 3000 karakter ya Teman-teman tuliskan aja semua hal-hal penting tentang produk yang teman-teman jual di deskripsi produk ini Misalkan teman-teman tuliskan keunggulan produknya Pilihan warna Detail ukuran produk Dan hal-hal penting yang lainnya Kalian tuliskan aja semua Kemudian kategori ini sudah dipilihkan oleh Shopee yaitu dress Misal menurut teman-teman kategori yang dipilihkan belum sesuai Kita klik di bagian kategori Lalu kita pilih kategori yang sesuai Nah, karena ini udah bener Dress Kita gak perlu ganti Kita back aja Produk berbahaya Tidak Merek Kita klik Teman-teman pilih merek produknya apa Tapi kalau produknya tidak ada merek Pilih aja yang tidak ada merek Di sini aku pilih yang tidak ada merek Klik simpan Kemudian di bawahnya Panjang lengan Musim motif bahan rekomendasi usia Semua atribut Ini opsional ya Tidak diisi gak apa-apa Misal aku mau isi yang bahan aja Kita klik bahan Nah, di sini aku centang yang bahan katun Misalkan pilihan bahannya di sini gak ada Kita bisa tuliskan sendiri ya Nama bahannya di sini Kalau sudah kita klik simpan Selanjutnya variasi Ini kita klik Di bagian warna Kita akan tuliskan variasi warna produk Yang kita jual Untuk warna bawaan dari Shopee Yang hitam, putih Ini misalkan di produk kita Gak ada warna hitam atau putih Kita hapus aja Caranya klik ubah Lalu klik silang di warna yang mau dihapus Ini aku hapus semua Untuk produk baju yang mau aku upload Ini ada dua pilihan warna Yaitu pink dan brown Maka di sini aku klik tambah Kita tuliskan warnanya Yaitu pink Centang Tambah lagi Brown Centang Nah, sudah Selanjutnya begitu ya Tinggal klik tambah Kalau mau menambahkan warna Dan klik silang Kalau mau menghapus warna Kalau sudah dimasukkan semua Pilihan warnanya Kita klik selesai Kemudian untuk ukuran Caranya sama Kita klik ubah Lalu masukkan semua ukuran produk kita Nah, untuk SML ini sudah ada Bawaan dari Shopee-nya Aku mau tambahin ukuran XL dan XXL Klik tambah Aku isi XL Centang Klik tambah Aku isi XXL Centang Nah, kalau sudah diisi semua ukurannya Klik selesai Semua variasi sudah dituliskan Selanjutnya kita akan menambahkan foto produk untuk setiap warna di variasi Caranya kita klik di warna pink Klik tanda plus di kotak warna pink Kemudian kita pilih dari galeri foto untuk foto produk warna pink Ini dia Kita centang Nah, sudah masuk Sekarang kita klik warna brown Klik tambah di kotak warna brown Dan pilih foto produk yang warna brown Nah, kalau di tiap variasi warna sudah ditambahkan foto produk seperti ini Customer tidak bakalan bingung Misal dia klik yang warna brown Maka akan muncul foto produk yang warnanya brown Selanjutnya kita klik juga semua kotak variasi ukuran Hingga garis kotaknya berwarna orange Seperti ini Lalu kita klik selanjutnya Atur info variasi Di sini teman-teman bisa masukkan harga dan stoknya untuk tiap-tiap variasi produk Misal warna pink ukuran S harganya berapa, stoknya berapa Warna pink ukuran M harganya dan stoknya berapa Bisa diisi di sini Semuanya teman-teman isi Tapi misalkan harga dan stok untuk tiap-tiap variasi barang Ini mau kita samakan aja Biar cepat bisa kita klik yang edit secara massal Lalu kita isi harga dan stoknya Aku isi harganya Rp 97.000 Stoknya Rp 20.000 Konfirmasi Maka semua harga dan stok untuk setiap variasi produk Akan otomatis terisi semua seperti ini Lalu kita klik simpan Selanjutnya harga stok sudah terisi Grosir ini kita isi kalau produk yang mau dijual ada harga grosirnya Kita klik Nah di sini teman-teman bisa atur Misal untuk pembelian 6-12 pieces harga produknya jadi Rp 90.000 aja tiap piecesnya Nah karena aku nggak mau kasih harga grosir Kita back aja Kemudian ongkos kirim kita klik Isi berat produk Aku isi 400 gram Ukuran paket Lebar, panjang, tinggi Ini kita kosongi aja Nggak apa-apa Lalu kita aktifkan jasa kirim reguler Hemat Dan juga kargo Nah yang saya akan menanggung ongkos kirim Ini jangan teman-teman aktifkan ya Karena kalau diaktifkan ini artinya teman-teman yang menanggung semua ongkos kirim pembeli Setiap kali ada penjualan Nggak mau kan Nah kalau sudah diisi semua Kita klik simpan Kondisi baru Pre-order Ini kita aktifkan kalau produk kita belum ready stock ya Misalkan untuk produk-produk yang made by order Pesan kebaya masih dijahitin dulu Pesan kue ulta masih dibuatin dulu Nah ini kita bisa aktifkan pre-ordernya Kemudian kita isi barangnya mau dikirim dalam berapa hari Bisa diisi 2 hari, 7 hari, dan sebagainya Nah kalau produknya ready stock Siap kirim Seperti produk baju yang aku upload ini Kita nggak perlu untuk mengaktifkan pre-order Jadi ini aku non-aktifkan ya pre-ordernya Nah sudah terisi semua data-data produknya Kita klik tampilkan Produk berhasil di-upload Kemudian kita klik kirim Selanjutnya daftar gratis ongkir Penting banget toko teman-teman untuk terdaftar dalam program gratis ongkir Agar produk teman-teman bisa di-checkout oleh pembeli Pakai voucher gratis ongkir yang ditanggung oleh Shopee Karena misalkan nih produk kita bagus-bagus Kita jualnya harga murah-murah misalnya Tapi kalau toko kita nggak bisa gratis ongkir Ini biasanya susah untuk dapat pembeli Oke kita klik daftar Di sini kita cukup mengisi 4 data ini untuk daftar program gratis ongkir Yaitu nama, nomor KTP, upload foto KTP, dan upload foto kita memegang KTP Contoh cara upload fotonya juga sudah ada ya Nah ini data-datanya sudah aku isi semua ya teman-teman Jangan lupa centang saya menyetujui syarat dan ketentuan Shopee Kita klik kirim Nah pendaftaran gratis ongkir ini akan diproses dalam 3 hari kerja Kita klik konfirmasi Nah toko kita di Shopee sudah jadi teman-teman Tandanya jadi teman-teman bisa lihat Ada menu baru di aplikasi Shopee kita Di pojok kiri atas ini Yaitu toko saya Langkah selanjutnya kita akan mengubah username ini Agar toko kita terlihat lebih profesional Caranya kita klik setting di pojok kanan atas Yang berlogo roda gerigi ini Klik keamanan dan akun Awalnya username kita berisi huruf aca seperti ini Kita akan ubah Klik username Muncul notifikasi Username hanya bisa diubah 1 kali tiap 30 hari untuk penjual Link tokomu juga akan berubah mengikuti username barumu Klik lanjut Kita hapus username awal Lalu kita isi dengan username yang baru Nah disini usahakan Agar username yang kita buat Ini sama dengan nama toko kita Atau paling tidak kita miripkan Nah karena nama tokoku tadi adalah Super Baby Shop Maka username akun Shopee-nya Aku buat Super Baby Shop 1 Klik simpan Berhasil update Oke kita back Nah username kita di Shopee sudah ganti Produk-produk teman-teman ke Shopee Tentunya kita pengen tahu kan tampilan toko kita di Shopee seperti apa sih Nah caranya kita buka lagi aplikasi Shopee Klik saya Toko saya Lalu klik kunjungi toko Nah ini adalah tampilan toko kita di Shopee ya teman-teman Disini aku sudah upload 5 produk ya Disini teman-teman lihat toko kita belum ada foto profilnya Biar tampilan toko kita lebih bagus Kita akan tambahkan foto profil Disini kita klik ubah Ubah Lalu pilih foto yang mau dijadikan foto profil Misal aku pilih foto ini Centang Centang lagi Nah toko kita sudah ada foto profilnya Sampai sini toko kita sudah jadi dan sudah siap menerima orderan Cara mengecek orderan yang masuk Kita buka aplikasi Shopee Klik saya Toko saya Perhatikan di status pesanan Di bagian perlu dikirim Ini ada angka 1 Artinya ada 1 orderan yang masuk Kita klik Ini dia teman-teman orderannya Ada di kolom perlu dikirim Oh ya aku mau ingetin ke teman-teman Kalau dapat orderan di kolom belum dibayar Ini jangan teman-teman proses ya Karena ini si pembeli statusnya baru check out Tapi dia belum bayar Nah kalau statusnya sudah ada di kolom perlu dikirim Berarti ini sudah dibayar oleh pembeli Atau kalau COD berarti pembelinya udah fix mau order pakai metode pembayaran COD Oke kita klik Nah disini sudah lengkap detail orderan yang masuk mulai alamat pembeli Jasa pengiriman Ini kita dapat jasa kirimnya si cepat ya Ada informasi jumlah pembayaran dan barang apa yang dibeli Kita klik atur pengiriman Nah disini kita dikasih pilihan apakah mau antar ke konter Ataukah pick up alias kurir yang jemput barang ke alamat kita Aku saranin bagi teman-teman yang baru jualan di Shopee Untuk orderan pertama teman-teman pilih yang antar ke konter Karena sudah sering kejadian kita pilih yang pick up Tapi kurirnya gak datang-datang buat jemput barang Nah kalau teman-teman sudah di jasa pengiriman Baru teman-teman bisa kerjasama dengan kurir Teman-teman bisa minta nomor WA-nya Agar untuk orderan selanjutnya Si kurir bisa jemput barang ke alamat kita Di jam yang sudah disepakati Oke kita centang yang antar ke konter ya Klik konfirmasi Oke maka akan muncul nomor resi untuk orderan ini Kita klik cetak label Nah akan muncul label pengiriman yang disitu udah lengkap banget Nama jasa kirim Nomor resi Barcode Alamat pembeli Alamat penjual Dan barang apa yang dibeli Lalu tinggal kita print Dan tempelkan ke paket Nah kalau teman-teman gak punya printer Ini gak masalah ya Teman-teman tinggal tuliskan di kertas Data-data yang ada di label pengiriman ini Kemudian teman-teman tempelkan di paket Contohnya seperti ini ya Jadi ini aku tuliskan data-data yang ada di label pengiriman Yang aku tuliskan adalah Nama jasa kirimnya Yaitu si cepat Kemudian nomor resi Kemudian penerima Alamat penerima Dan juga pengirim Nah kalau sudah siap Tinggal kita serahkan paketnya ke jasa kirim Nanti di jasa kirim Kurir akan meng-input nomor resi Yang sudah kita tuliskan di paket tadi Dan kita akan mendapatkan label pengiriman dari jasa kirim Seperti ini ya contohnya teman-teman Jadi ini yang nge-print dan nempelkan ke paket Ini dari jasa kirimnya langsung Jadi sebenarnya kita cukup tuliskan nomor resinya saja di paket Ini sudah bisa ya Karena jasa kirim bisa merekam kok Semua data-data pembeli Sesuai dengan nomor resi yang kita tuliskan di paket Karena jasa kirim sudah ada integrasi atau kerjasama dengan Shopee Terkait data-data pembeli Namun untuk jaga-jaga Selain menuliskan nomor resi Sebaiknya kita tuliskan juga nama pembeli Alamat pembeli Dan nama pengirim Karena misalkan ada kurir yang salah input nomor resi Maka di label pengiriman yang di-print oleh kurir ini Datanya adalah bukan data customer kita Yang kalau diteruskan maka paket kita akan nyasar Nah kalau kita tuliskan juga nama pembeli Alamat dan juga nama pengirim Maka kurir akan lebih mudah untuk menyadari dan cross-check Misalkan dia keliru input nomor resi Oh iya satu lagi teman-teman Setiap kali kita dapat orderan dari Shopee Kita nggak perlu bayar ongkir sama sekali ya ke kurir Kalau ada yang tanya kenapa Ini karena pembayaran ongkir dari pembeli Uangnya tidak masuk ke kita Tapi langsung masuk ke Shopee Nah pihak Shopee lah yang akan meneruskan langsung Uang pembayaran ongkirnya ke jasa kirim yang bersangkutan Oke kalau paket kita sudah diterima dan diproses oleh jasa kirim Maka status orderan kita di Shopee Yang awalnya perlu dikirim Akan otomatis pindah menjadi dikirim Kita klik Nah disini kita juga bisa melacak ya Paket kita udah sampai mana Dengan cara klik lacak Nah teman-teman tinggal tunggu aja Paket ini sampai ke pembeli Nah setelah paket sampai ke pembeli Dan pembeli klik terima pesanan Maka status orderan kita di Shopee Yang awalnya dikirim Akan berubah menjadi selesai Kalau pembelinya nggak klik terima pesanan gimana Ini nggak masalah ya teman-teman Dua kali 24 jam sejak status pesanan di jasa kirim adalah sudah diterima oleh pembeli Maka Shopee akan menganggap pesanan kita sudah selesai Ini bisa kita klik Kita klik di bagian lihat rincian penghasilan Nah dana yang masuk ke kita adalah sesuai harga produk yaitu Rp97.000 Sedangkan ongkir Rp6.500.000 Ini sudah urusan Shopee untuk meneruskannya ke jasa pengiriman Nah kalau statusnya sudah selesai seperti ini Dana hasil penjualan kita sudah masuk ke saldo penjual Selanjutnya kita akan mencairkan dana hasil penjualan kita yang ada di saldo penjual Caranya kita buka aplikasi Shopee Klik saya Toko saya Klik keuangan Klik saldo penjual Nah karena kita adalah toko baru yang sebelumnya belum pernah mengakses saldo penjual Kita diminta untuk mengatur saldo penjual dulu Kita klik atur saldo penjual Shopee akan mengirimkan kode OTP melalui WhatsApp Kalau teman-teman mau kode OTPnya dikirim ke WhatsApp Pilih kirim ke WhatsApp ya Kalau gak mau dikirim ke WhatsApp Pilih cara lain Aku klik cara lain Nah disini kita bisa memilih kode OTPnya dikirim ke WhatsApp Panggilan suara ataukah SMS Aku pilih SMS Lalu masukkan kode OTP yang kita dapatkan Klik lanjut Lalu kita diminta untuk membuat pin saldo penjual Pin ini sangat rahasia ya Jadi hanya teman-teman yang tahu Konfirmasi kembali pin yang kita buat Konfirmasi Berhasil Nah ini dana hasil penjualan kita sudah masuk di saldo penjual Untuk mencairkannya kita klik penarikan dana Disini teman-teman ada dua opsi penarikan dana yaitu ke Shopee Pay Ataukah ke rekening bank Kalau teman-teman mau cairkan ke rekening bank Karena kita belum pernah memasukkan data rekening bank kita ke Shopee Kita klik tambah Klik tambah rekening bank Pilih nama bank Misal disini aku pilih BRI Lalu masukkan nomor rekeningnya Dan klik cek rekening bank Maka nomor rekening teman-teman akan langsung terdata di Shopee Dan teman-teman bisa mencairkan saldo penjual ke rekening teman-teman Karena disini aku mau cairkan ke Shopee Pay aja Aku back Aku pilih Shopee Pay Jumlah penarikan dana Ini kita isi mau ditarik berapa Atau kalau mau tarik semua saldo penjual Teman-teman centang tarik saldo saat ini Klik berikutnya Klik konfirmasi Lalu masukkan pin saldo penjual kita Nah berhasil Kita bisa kembali ke saldo penjual Saldo penjual kita sudah 0 Karena sudah ditarik semua Kita back ya Nah di Shopee Pay sudah masuk Saldo kita Rp97.000 Oke teman-teman sampai sini Teman-teman sudah paham ya Cara jualan di Shopee Jika masih ada pertanyaan Silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ini Insya Allah akan aku jawab Nah bagi teman-teman yang gak punya barang Tapi tetap mau dapat penghasilan dari jualan di Shopee Ini bisa banget kok Teman-teman bisa buka toko di Shopee Tanpa stok barang alias menjadi dropshipper Untuk caranya sudah aku bikinin video tutorialnya Step by stepnya lengkap banget di videoku yang ini Teman-teman bisa tonton ya Dan bagi teman-teman yang sudah berhasil buka toko di Shopee Pasti banyak dari teman-teman yang bertanya-tanya Selanjutnya harus ngapain nih Agar toko kita di Shopee bisa mendapatkan penjualan dan selalu ramai Nah di channel aku sudah banyak video-video pembahasan Tentang hal tersebut So silahkan teman-teman kunjungi aja ya channel aku Dan jangan lupa untuk subscribe Agar kalian gak ketinggalan informasi Seputar trik cuan jualan di Shopee Dan bisnis online yang lainnya Oke Sampai disini aja sharing aku kali ini See you next video Bye 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 Bye!